salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel profesi planter tv channel yang membagi uasa perkebunan dan pertanian sahabat tani sahabat planter kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini ketika kita mempunyai tanaman batangnya sudah besar tetapi buahnya kurang maksimal artinya kurang maksimal artinya buahnya kecil-kecil apa yang harus kita lakukan dan bagaimana penanganannya dan apa pemberian pupuk yang tepat untuk pupuk pokok tersebut tapi sebelum itu sahabat tani sahabat planter seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia perkebunan dan pertanian oke sahabat tani sahabat planter di belakang saya ini ini adalah salah satu contoh pokok istilahnya batangnya besar sahabat tani sahabat planter tetapi buahnya cukup besar juga dan cukup lebat bahkan sampai keliling pun sudah ada semua nah bagaimana kalau sombema kita dalam hal mempunyai kita areal tetapi pokoknya dia batangnya besar seperti ini tetapi kondisi buahnya kecil-kecil ataupun bahkan tidak ada ataupun trek apa yang harus kita lakukan sahabat tani sahabat planter di dalam pemaparan-pemaparan sebelumnya sudah sering saya tekankan dan saya bicarakan juga bahwasannya ketika kita mengalami pokok kita mengalami trek ya ataupun buah kecil-kecil itu adalah salah satunya tindakan daripada perbuatan kita dalam hal perawatan pokok kita selama 18 bulan kebelakang sahabat tani sebelan ter 18 bulan artinya 1 tahun 1 tahun setengah 1 tahun setengah atau 2 tahun yang lalu sahabat tani sebelan ter seperti hanya kita sekarang ini tahun 2023 sahabat tani sebelan ter artinya kondisi pokok kita yang ada di belakang saya ini adalah tindakan daripada 2 tahun yang lalu pemupukan 2 tahun yang lalu pernah gak kita melakukan pokok yang peritasnya ke buah ataupun ke batang nah apa kaitannya dengan tadi batangnya besar tetapi buahnya kurang kita kembali lagi bahwasannya kita ingat-ingat lagi sejarah kita dalam hal penanganannya 2 tahun yang lalu sahabat tani sebelan ter ketika kita melihat kondisi pokok yang sekarang jadi kalau sama kita 2023 berarti kita lihat 2000 yang kita lihat adalah ini tahun 2023 berarti 2022 sama 2021 ya yang kita lihat adalah yang 2 tahun yang lalu ada 2021 2021 di dalam 2021 dulu ini apa yang kita berikan dalam pupuk sawit kita apakah pupuk pospor apakah pupuk kalium apakah pupuk nitrogen sahabat splinter nah kita tahu bahwasannya fungsi daripada pupuk-pupuk yang kita saya paparkan tadi ini mempunyai istilahnya fungsi yang atau monfaat terhadap tanaman kelapasi itu yang berbeda-beda sebetulnya kita kita tahu bahwasannya pospor adalah pembesar batang kalium adalah untuk fase generatif dan fase generatif untuk pembukaan bunga dan buah nah mana yang perlu kita perlukan seumpama kita istilahnya batang kita besar tetapi buah kita kecil ini ya tentunya kita adalah beritas daripada kalium tadi nah kita lihat lagi 2 tahun yang lalu apa yang telah kita lakukan dalam 2 tahun yang lalu apakah sudah betul kita dalam pemberiannya pupuk kaliumnya apakah betul kita dalam pemberian unsur hara kaliumnya nah dalam hal pemberian kita pupuk unsur hara baik itu kalium atau pospor apakah kita terpacu dengan pupuk KCL saja apakah terpacu kita dengan pupuk MOP saja tidak kandungan pupuk kalium itu banyak tidak hanya kita pupuk KCL atau pupuk MOP kadang-kadang sekarang kalau saya memaparkan dalam hal pupuk pasti argument dari seorang petani adalah kita pupuk saat ini mahal pupuk saat ini mahal apakah kita harus kita menggunakan pupuk yang mahal saja nah itu tadi sahabat tani sahabat pulenter setiap saya menakukan pemaparannya sering kali saya bilangkan bahwasannya saya tidak menyebutkan merek disini karena kalau saya sebutkan merek pasti kalau merek dari PT kan mahal belum tentu sahabat sahabat pulenter pada dasaran semua merek itu sama tetapi tergantung kita keaslian daripada pupuk yang kita pakai nah itu saja yang perlu kita tekankan disini adalah pandungan daripada unsur haran nitrogen pospone dan kaliumnya kita kembali lagi ke kondisi pokok ketika-ketika batang besar apa yang kita perlukan untuk menubukan buah itu adalah pupuk yang kandungan kaliumnya seperti hanya contoh dua tahun yang lalu kita pernah tidak kita melakukan pemberian daripada pupuk kaliumnya itu saja penekannya itu saja ketika tanaman kita trek nah ada juga yang kadang kalah di pemaparan pemaparan atau putu petani daripada petani ya masa trek dalam tanaman kita bukan karena pupuknya atau apa bukan karena bibitnya itu salah lagi jenis varietas itu tidak menentukan lama treknya tetapi yang berpengaruh terhadap trek buah itu adalah istilahnya dua tahun yang lalu tindakan kita dalam pemberian pupuknya dua tahun yang lalu terhadap tindakan kita dalam pemupukannya nah bagaimana saya memakai seperti contoh di belakang saya ini kondisi buahnya cukup lebat batangnya cukup besar otomatis batang besar untuk menyekongkan ke buah ketika batang besar maka kita fokuskan ke buah sudah nah kalau sini kita sudah menambahkan apa perlu kita lakukan pemupukan yang lain-lain gak usah lagi sahabatan selain ter cukup kita pemberian pupuk kalium saja pupuk KCL pupuk MOP itu saja kita fokuskan karena apa karena sudah batangnya sudah besar pelepahnya sudah hijau ya kan nah kemudian kondisi buahnya kecil ya tinggal kita fokuskan ke kalium saja apa itu pupuk MOP pupuk KCL pupuk MOP pupuk KCL nah berapa dosisnya seperti biasa seperti biasa kalau kita sudah umur istilahnya 6 tahun ke atas kita pakai 2 kilo per pokok seberapa kali ya 3 kali dalam 1 tahun kuncinya situ ya sahabat selain ter kita kalau istilahnya di dalam kita melakukan budidaya perkebunan ini sama halnya kita merawat manusia seperti itu bagaimana kita menyehatkan badan kita seperti itulah kita menyehatkan kebutuhan daripada pokok sawit kita seperti ini kita manusia makan bukan Tuhannya kesenangan kita manusia supaya gemuk apa sama dengan sawit seperti itu juga kalau istilahnya kita mempertaskan ke buahnya makanan apa yang diperlukan oleh tanam kelas itu kalium kita berikan pemberian kalium tadi nah bagaimana perangsang-perangsang buah perangsang-perangsang buah seperti hanya kita untuk merangsang pemasakan merangsang apa itu hanya suplemen saja tetapi fokus utama kita untuk fase generatif ke pertumbuhan bunga ataupun perangsang bunga ke buah untuk menyebutkan buah itu adalah sahabat Tanish Blender kalium KCL atau mob atau kalau kita pupuk lain boleh boleh jawabannya apakah kita pakai subsidi atau non-subsidi semua pun bisa yang penting kalium saja tidak berpengaruh itu subsidi atau non-subsidi itu sama sahabat Tanish Blender oke sahabat Tanish Blender mudah-mudahan konten sikat ini bisa bermanfaat bagi sahabat Tanish Saba Blender salam Blender Indonesia selamat menikmati selamat menikmati